Selamat datang kembali di Time Out Yang akan kembali ke NBA G League Next Season Jadi itulah dua bahasan utama kita untuk kelas hari ini Tapi sebelum itu guys, gue besok rencananya akan pergi untuk meliput IBL Prize Conference untuk Indonesia Cup Semoga, semoga, semoga gue berharap banget bisa ngobrol dengan Jamar Johnson, Rizal Falcone, dan juga Pak Junas Jadi kalau kalian punya pertanyaan, kalian ingin nitip pertanyaan besok ini Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Siapa tau ada yang cocok dan bisa langsung gue tanyakan besok ini Gue pun jujur belum ada script sama sekali sih untuk besok Dan gue rencananya akan pergi ke Solo juga Walaupun gak ada whole tournament, karena akan mahal banget hotelnya Jadi gue mungkin yang pergi 4 hari terakhir Semoga aja boleh diizinkan sama IBL untuk meliput dari atas Bikin highlights kayak dulu lagi, karena itu seru banget Tapi kalau memang gak boleh, berarti kita harus bikinnya vlog aja nanti ini Dan hari ini, gue pun juga masih menunggu Run speak basketball untuk memperkenalkan pemain barunya mereka Karena highlightsnya udah gue hold 4 hari sekarang ini Hal dari skrimagenya Amartahang tua dan juga Run speak basketball Tapi kalau kalian ingin nonton, kalian bisa langsung aja join my membership program Di situ full highlightsnya sudah available Harganya 20 ribu sebulan saja Kalian akan bisa dapet exclusive content Dan kalian juga bisa join our discord group Semoga aja besok sih, semoga diumumkan besok agar gue bisa rilis Kepada kalian semua video skrimagenya Jumat ini kayaknya ada skrimagenya juga sih Prawira lawan, aduh gue lupa lagi Prawira lawan siapa Lawan dewa atau lawan siapa ya, semoga bisa ngeliput si minggu ini sih Ya guys, once again thank you so much guys Sudah meluangkan waktunya 20 menit di hari selasa ini Thank you so much yang sudah selalu support timeout setiap episodenya Gue selalu seneng banget untuk bikin timeout Dan juga selalu seneng banget untuk baca komentar-komentar dari kalian So once again, really appreciate the support Kalau gitu kita langsung ke comment of the day sekarang ini Comment of the day datangnya dari Fatrik Pamungkas Gue harus pelan-pelan baca namanya, agak susah nih Dia bilang, kok bacanya kayak mbak di bioskop ya Perhatian-perhatian Diberitahuan Kepada fans Lewakers Untuk berbaris rapi karena pintu gue akan segera dibuka Gue kayaknya gak cocok, kurang pas kayaknya suara gue Tapi pasti ini gak akan kebalas di komentar-komentar dari kemarin itu Di episode yang lain komentarnya tentang Lakers itu Waduh, ngakak-ngakak banget sih Gue bisa pilih kayak 3 atau 4 comment of the day sebenernya Tapi yang gue pilih yang ini Karena ini paling unik dan gue belum pernah baca komen seperti ini So once again, thank you so much kepada Fatrik Pamungkas untuk komentarnya Kalau gitu sekarang ini kita langsung masuk ke Rungin Shroll Yang pertama, Eric Gordon Watching Jabari Smith and Jalen Green Arguing Ini, I'm too old for this shit Probably he's saying Dan dia bener-bener gak ada reaction sama sekali Or mungkin dia mikir Why am I still here ya sekarang ini di Houston? Karena dia satu pemain Houston yang masih ada di sana kali ya Dari dulu gak pindah-pindah sama sekali Dan berikutnya Ben Simmons Ngebiarin Ja Moran Run 22nd off the clock And then fall out It was a soft call from the ref Tapi gue gak tau kenapa si Ben Simmons gak mau ambil bolanya aja Ini ngakak banget sih A very, very weird possession sih Dan kasihan si Ben ini udah fall out 2 kali Di 3 game pertamanya mereka sih So, itu adalah rock and troll untuk hari ini Now, it's time to talk about basketball And have some fun guys And Freddie Simmons Seperti gue bilang hari ini lead banget Dia mencetak 22 poin Dalam waktu 8 menit aja tadi di quarter ketiga Blazers hari ini stays undefeated Dengan mengalahkan Nuggets 135-110 Blazers recordnya 4-0 I didn't see this coming Jujur aja Mereka nomor 1 di Western Conference Dan satu-satunya tim di West Yang belum kalah sama sekali Paling pas halftime Nuggets itu unggul 61-55 Tapi babak kedua Bener-bener beda banget Yang terjadi Blazers catak 80 poin di babak kedua Sedangkan Nuggets hanya 49 aja Itu semua Terima kasih kepada Anthony Simmons yang nembak 6 kali 3 poin di quarter ketiga Dan langsung pada kena mental Pemainnya Denver Nuggets Aaron Gordon aja tadi ya Aaron Gordon udah saking stressing Nuggets yang ngeliat Anthony Simmons on fire Dia cuma sampai bisa ketawa dong sama senyum doang tadi Pas lagi balik lagi ke offense Karena tadi sebenernya si Anthony Simmons itu ditempel Abis-abisan sama KCP Tapi ya kalau udah unconscious Nembak ataupun juga ngelempar apa aja Biasanya bolanya akan masuk sih Jadi LeBron aja King James tadi sampai nge-tweet Sampai impressed banget tadi Kalau si Anthony Simmons ini caught fire Pada fans Lakers pada langsung ngarep Semoga mau ditrade ya Anthony Simmons ke Lakers Ya kali deh guys 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 LeBron cuma ini aja Cuma iseng aja deh Dia seneng ngeliat pemain muda bisa bagus Mainnya hari ini Tapi Damien Lillard juga hari ini Mainnya oke banget 31 poin Efficient parah Nembaknya 10 dari 16 Dan dia juga 8 asis Jeremy Grant 21 poin Tapi Shaden Sharp man Rookinya mereka ini Udah 1 tahun loh 1 tahun gak main basket In a very high level Tapi ternyata Man potensinya dia luar biasa banget sih Tadi ada 1 yang dia Dari baseline Dari layup juga oke banget Gerakannya Jadi hari ini mencetak 11 poin Dan gue rasa Chaussie Billups akan terus Memberikan dia kesempatan sih Untuk bisa berkembang nantinya Gue makin gak sabar jujur Sampai Gary Payton second main sih Semoga aja next week Dia udah bisa main sih Kemana ini keren banget Yang kaosnya dia pake kaos Kelsey Plum Oh my god Semoga di Indonesia Bentar lagi kan kita tau Lagi banyak banget nih Yang keluarin baju-baju vintage gitu Kayak 90s basketball Gue harapnya bentar lagi ada yang keluarin baju Kelsey Plum Gue yakin Itu akan laku banget Di Indonesia sih And of course Yang hebat Dan juga paling impressive Menurut gue dari Blazers hari ini Adalah mereka bisa menahan Jokic Nikola Jokic hanya 9 poin 9 ribang 9 asis Triple single guys Kita bisa ngatain Jokic triple single hari ini Kena triple single deh Jokic biasanya 20 poin tuh gampang banget loh Jadi ini bener-bener kredit kepada defensive strategy Dari Chauncey Billups dan juga Yusuf Nurkis Yang bekerja keras untuk menjaga Nikola Jokic Tapi gue jujur seneng banget sih Melihat bagaimana Damian Lillard tuh bener-bener embraces Si Anthony Simons Dia tuh happy banget Kalau Anthony Simons Is having a big big season Very genuine banget sih Dari Dame sih Itu kenapa gue bilang Semuanya satu tim ini Vibesnya oke Dan juga happy banget Dan mereka mainnya bagus Dan itu translate lah semuanya Pokoknya kalau vibesnya oke Pasti ke-translate di lapangan sih Dan kalau di Warriors Dulu ada Clay Ada Steph Akhirnya berbuah jadi anaknya Yaitu JP Jordan Poole Kalau di Blazers Kita tahu si Jay udah pindah Tapi kan dulu masih ada Dame Ada CJ udah cukup lama Dan itu berbuah anaknya menjadi Anthony Simons Dan Blazers fans Gue yakin must be really excited banget Sekarang ini By the way Timer game ada yang Blazers fans Kalau ada yang Blazers fans Please comment Di comment section di bawah Oke Berikutnya kita ngomongin tentang Spurs Yang hari ini Berhasil Mengikuti jajaknya Juta Jazz Untuk mengalahkan Timberwolf Dengan skor 115 106 Keras ya Minggunya Timberwolf Di awal musim ini Dimana dalam seminggu kalah Sama dua tim yang harusnya tanking Yaitu Juta Jazz Dan juga San Antonio Spurs Gimana mau jadi caranya juara nih Gobert Rudy Gobert Aduh Apakah menurut kalian Timberwolf ini adalah tim yang paling overrated Kalian bisa tulis di comment section Di bawah juga Dan Spurs Tadi itu sempat unggul 108-73 loh Di kuater keempat Tapi akhirnya Si Timberwolf made some runs Spurs kena 19-0 run Sama kena 9-0 run Tapi untungnya mereka masih bisa menang By 9 points today Devin Vesel Kembali impressive hari ini Dengan 22 point 9 rebound 7 assist Ini kayaknya bakal Challenge-challon Jadi most improved player Kayaknya tahun ini ya Kelvin Johnson 18 points Yarkov Pertel 14 point Dan juga 14 rebound Back-to-back Big window Untuk San Antonio Spurs Kemarin mereka mengalahkan Sixers Sekarang mereka mengalahkan Timberwolf Yang notabene-nya Dua-duanya adalah Tim yang contending Kuncinya untuk Spurs Hari ini menurut gue Energy And of course 37 assist That's crazy 37 assist On 48 buckets Wow Pop Bener-bener bikin Anak-anak muda ini Main basket The right way Just some beautiful Basketball to watch Menurut gue Dan beda banget Sama Minnesota Timberwolf Gue gak suka banget Sama offense Yang mereka Si jujur aja Mereka kayak maksa Kadang-kadang Untuk nge-drive Lawan 3 orang Lalu kick out Tapi yang nembak Gak masuk Karena 3 point Mereka hari ini 8 dari 31 Dan mereka juga banyak ISO Si jujur aja Si Chris Finch Pastinya pusing banget Dilihat offense Minnesota sekarang ini Anthony Edwards Sayur Anthony Edwards 3 dari 15 Field goalnya Dan hanya 9 point Gue gak catat lagi Poinnya berapa Tapi kayak hanya 9 point Aja hari ini Hilangnya Pat Beth Dan juga Jared Vanderbilt Ini berasa banget sih Menurut gue untuk Minnesota Itu kan 2 orang Yang punya energi luar biasa Yang hustle-nya luar biasa Dan juga 2 orang Yang mungkin Pat Beth lah Pat Beth adalah orang Yang punya leadership Yang bisa bacotnya banyak Nah ini karena gak ada yang bacotin Dan gak ada yang marah-marah Jadi kayak gue ngerasa Pemainnya Minnesota Yang mudah-mudahan Pada relax Kadang-kadang Kayak Gobert Mainnya santai Endman Mainnya santai Yang paling lumayan hari ini Cat Cat pun tadi juga harus Fall trouble dulu Di awal-awal Ya Cat hari ini 27 point Dilo 25 point Tapi Men Dia need to step up Si defense yang mereka Juga hancur banget Cat juga beberapa kali Kehilangan orangnya juga Saat lagi defense Ya man Efforts man Kalau mereka bisa Efforts yang lebih bagus Dan lebih fokus I think Minnesota Should be okay Tapi We'll see lah Ini kan baru awal-awal Tapi kalau menurut gue sih Minnesota bisa-bisa Jadi salah satu tim Yang sangat overrated Season ini Oke Sixers pecat telur Hari ini guys Setelah menang Atas ini Pesos 120-106 Batal deh Ini kita pecat Si Doc Rivers Setelah sayur Di game sebelumnya Harden hari ini Bounce back Dengan 29 point 11 assist Dan juga 9 rebound Dia tadi back-to-back 3 point Di quarter 4 Dia yang carry Untuk kemenangannya Sixers Jadi hati yang step back Kalau nggak lihat Dia sampai jatuhin Si Benedict Metruin Gila Benedict Metruin sih That was his Welcome to the NBA Moment Dan Benedict tadi sebenarnya Juga gila ya Dia 0-7 Started Tapi akhirnya bisa finish Dengan Gue nggak catat Statsnya dia Tapi pasti dia bisa Sampai double digit Tadi poinnya He's a dog Bro He's a dog I love his game A lot Joel Embiid Hari ini Berhasil support Harden Dengan 28 point Dan batchnya Sixers Juga jauh lebih bagus Hari ini Nieng 13 point Di Anthony Melton 11 point Energy was so much better Bolanya juga lebih muter Hari ini Sixers 27 assist Semoga aja Sixers Bisa terus meneruskan Trend ini ya Kemenangan ini Agar Prediksi gue Nggak salah Agar prediksi gue Mereka bener Masuk ke NBA Final season ini Oke berikutnya Usain Rockets Memberikan Utah Jazz Kekalahan pertamanya Mereka Setelah mereka menang 114-108 Utah battle 8-2-0 Guys Apakah ini Tankingnya baru mulai Ini untuk Utah Jazz Bisa jadi Kevin Porter Jr Hari ini double-double Dengan 26 point Dan 10 ribuan Tapi mainnya maruk banget Maruk ABS Kevin Porter Jr Nggak mau ngoper-ngoper Jalen Green Hari ini 25 point Gue merasa Jalen Green Sebenernya bisa Untuk dapat Tembakan lebih banyak lagi Di quarter keempat Dia harus lebih agresif Menurut gue Apalagi hari ini kan Filipino Heritage Night Di Di Houston Rockets Gila men Itu gue follow Ada orang Filipin Namanya Neon Neon man Atau apa Gila lu Sampai diperkenalkan Di tengah lapangan Hari ini Luar biasa sih Itu orang sih Yeah men Hopefully one day Nanti di NBA Akan ada Indonesian Heritage Night Wudah Wudah Kita harus nunggu Sampai Derek Masuk NBA sih Amin Ya tapi Eh kok Boltin Masuk NBA Mungkin juga bisa ya Kok Boltin Masuk NBA Tapi gue paling Seneng hari ini Jelas melihat Jabari Smith Jabari Smith Been struggling With his shot Early in the season Hari ini 21 poin 9 ribu Dan 30 block shots Ya walaupun tadi Arguin dengan Jalen Green Sebenernya dua orang ini Jalen Green dan Jabari Smith Ini mainnya cocok banget Berdua Bener-bener keren banget Ya gue harapkan Jabari Smith Ini akan bisa Membuktikan dirinya Sebagai number Three picks This season Kalau kalian punya Dia di fantasy I think you guys Gonna be really Really happy I love this game Dia mainnya Ini banget sih Semangat banget sih Jabari Smith Ini sih Oke Berikutnya Chicago Bulls Hari ini kasih Celtics Ke kalian pertama Mereka juga Bulls hari ini Menang 120 102 Ini pertanyaan Aneh banget sih Karena tadi Bulls Sorry Si Celtics itu Sampai unggul 19 poin terlebih dahulu Gue udah mikir Oh dia pasti menang Bulls deh Eh udah-udah pasti Gue ngomong salah terus ya Udah pasti menang Celtics lah Hari inilah Tapi ternyata Celtics Habis itu di outscored 84-44 Ouch Ayo sadis banget sih Ayo udah semua Hari ini sadis banget Dia 22 poin 9 dari 10 Tembakannya 4 dari 4 3 poinnya Dan dia juga 6 rebound hari ini Kalau gue lihat Sejarahnya Katanya Ayo ini Di 4 game terakhir Lawan Celtics Itu tembakannya 27-30 That's insane May he really hate Celtics Demar hari ini Juga nyumbang 25 poin Untuk Chicago Bulls Yang pegang Fudge Di NBA Fantasy Juga gonna be really happy Karena dia pesta rebound hari ini Fudge hari ini 23 rebound Dan 10-nya adalah Offensive rebound Just an amazing job From Fudge On the boards today Ya Itu dari NBA hari ini Beberapa game Gue ingin bahas Berita hari ini Of course Kita akan membahas tentang Our big guy Marcus Bolden Yang akan kembali ke Salt Lake Series Stars Di NBA G League Kemarin ini memang Kita semua kecewa banget Saat dia di wave Sama Milwaukee Bucks Memang belum jodoh Dan belum rezekinya Untuk main di NBA Tapi tadi Hari ini kita udah lihat Postingannya Salt Lake City Stars Dia akan ada di training camp mereka Dan most likely Akan masuk ke tim utamanya Gue juga tadinya Nyangka Dia akan mainnya Di G League Tapi akan nyangkanya Mainnya di Wisconsin Heart Tapi ternyata tidak Ternyata rights-nya Kayaknya yang punya Masih Salt Lake City Stars But this is a great situation For him Karena kita tahu Dia udah familiar Dengan sistemnya Udah familiar Dengan timnya Dan dia akan bermain Bersama sahat Pemain Vietnam Pemain keturunan Vietnam American Vietnamese Yaitu Johnny Juzang Lalu juga ada Bantan pemain NBA Itu Frank Jackson Gue gak gitu hafal Pemain-pemain lainnya Tapi Hopefully He will start Semoga aja Dia akan start Untuk Salt Lake City Stars Karena kan Ya dia udah lihat lah ya Kemampuannya Bolden Kemarin lawan Bulsanya 21 point Dia kan Di pre-season Jadi gue harapkan Dia juga bisa Carry momentumnya Si Bolden Dari last season Dimana Average-nya almost Double-double Di NBG League G League akan mulai Bulan November nanti Semoga aja Bolden Tahun ini Akan gacor Dan bisa Mencetak At least 18 points lah 18 points per game That will be Awesome for him Asik juga sih Kalau nanti bisa Dapat 10 day contract Dari Utah Jazz Main bareng sama Jordan Clarkson Ada orang Indonesia Ada orang Filipin Satu tim di NBA That will be the perfect Scenario menurut gue Jadi kita mari doakan Sama-sama lah guys Untuk Marcus Bolden Agar dia bisa main Bagus di NBA G League Tahun ini Oke Sekarang kita ke Top Styles Birthday boy Happy birthday to my guy Jalen Brown Hari ini Dia outfitnya Sangat casual Tapi keren Kayaknya brand Ambassador-nya Root Root ini adalah Brand yang cukup mahal Tapi gue masih gak tau Apa bagusnya Karena kan Dia harganya bisa 300 dolar loh Untuk t-shirtnya doang Ya Ada Jason Tatum Yang dengan t-shirt Kobe Cardigan Dan juga celana cargo Dan gak boleh lupa Jordan for bread As well Simple Gayanya tapi asik sih Gue suka sih Gayanya Jason Tatum Ini apalagi tas Tas tarikannya LV-nya keren juga Itu ya Oke Itu dari Top Styles Sekarang kita akan masuk ke Player of the Day Hari ini Let's go with Desmond Bain Dia hari ini karir-karir Dengan 38 poin 14 dari 21 Field goal-nya 8 asis Dan Memphis pun Mengalahkan net 134 124 And that is why He is our player of the day Tapi game itu gila sih Gak ada yang main defense guys KD, Kyrie, J Amah Bain Combine for 150 points That's just nuts man Empat orang mencetak 35 plus points Ini dalam satu game Terakhir itu terjadi Katanya 1983 So Yeah man That was crazy-crazy Kalau lu suka offense You should watch the game Tapi itu dulu guys Untuk kelas timeout hari ini Semoga kalian enjoy the class And hopefully you guys had some fun Seperti biasa guys PR kalian adalah Untuk like, comment Dan juga share ini Ke teman-teman kalian semua videonya Terima kasih banyak Sudah join kelas hari ini And see you guys In the next class And yeah Peace out everybody Sub indo by broth3rmax